72 warga korban tanung miser di dusun kopo desa Tanjung Wangi kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang lebih kakiwari masih meting di tempat panggung sian nyata aula kantor desa serta imah kadang wargana lebih kakiwari eta warga masih ngadago keputusan pemerintah gunaan rancang relokasi atau balik ke imah sewang-sewangan nyaka waskitu jeng lengan aula kantor desa Tanjung Wangi kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang anu dicicingan ku warga anu ngarungsi gersahilaan eta warga maruting di aula tapi anu sejena luih milih cicing di imah kadang wargana Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBDK Bupaten Sumedang Iwan Hermawan Ngebrehken 20 genep kepala kula warga jadi korban musibah tanung miser di dusun kopo di Namprona 72 jiwa meting di aula kantor desa sartanus sejena mondok di imah kadang wargana Iwan Ngembohan tepi kakiwari pihaknya masih ngadago hasil panalungti kanti PVMBG Pusir ngenaan rancang relokasi atau balik dari ke imah warga sewang-sewangan Jadi untuk sementara seperti yang kita lihat memang ini kan warga sudah tidak lagi menempati untuk sementara di sana padahal ke depan opsi relokasi bisa saja terjadi ataupun misalkan rekomendasi-rekomendasi yang tadi disampaikan ini kalau memang bisa dilaksanakan dan kemudian kita konsisten untuk itu dalam jangka panjang sebetulnya itu kan bisa kita rekayasa artinya opsi tidak relokasi pun sangat memungkinkan tapi tentu dengan komitmen kita semua adapun untuk sekarang kita belum bisa menentukan opsinya seperti apa hanya memang kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja Masih cek Iwan, liantik itu pihak Ngembohan bakal selawas na nyumponan kabutuh sakumna warga Anunga Rungsi diantarana kabutuh pokosapopoe sarta ngariksa kasehatan warga Anunga Rungsi Di Sagedengeneta, pihak BPBD Kabupaten Sumedang diwewaganku PMI Jengrelawan Kasehatan setekah pola ngageing warga Anunga Rungsi sangkan salah wasna ngelarapkan protokol kasehatan Diki Guntara, Bandung TV